Intro Van Dijk absen di sesi latihan Manager Liverpool, Yanni Yergen Klom, mengungkapkan bahwa Virgil van Dijk absen dari latihan pada hari Kamis dan mengisah aja absen ketika berhadapan dengan Tottenham Spurs. Digo Jota belum mengikuti latihan tim dan Connor Bradley sudah, tetapi Virgil van Dijk tidak latihan ungkap klub seperti yang dilasir dari Liverpool. Pilvuden Rebut Penghargaan Pemen Terbaik Versi Jurnalis Penampilan seberlang Pilvuden digancar penghargaan berkengsi. Pemen muda Manchester City itu didapuk sebagai pemen terbaik tahunan versi asosiasi jurnalis sepak bola. Pesipat bola berusia 23 tur itu memenangi persaingan dengan rekan timnya Yanni Rodri dan juga kelandang Arsenal Yanni De Klom Reis. Dengan demikian, Vuden menjadi pemen ketiga Manchester City dalam empat tahun terakhir yang memenangi penghargaan tersebut. Real Madrid Bisa Kunci Titel Juara Di Akhir Pekan Ini Real Madrid memimpin jauh di papan kelas main La Liga Sepanyol. Madrid berpotensi memastikan titel juara di akhir pekan ini jika Barcelona terpleset. Real Madrid secara matematis akan dipastikan merenggut titel juara apabila berhasil mengantongi angka penuh. Sedangkan di partai lain, Barcelona gagal menang atas Girona. Guinea calon lawan Indonesia 13 pemain yang main di Eropa Timnas Indonesia U23 akan menjalani lega playoff kontrak Timnas Guinea U23 dalam playoff ke Olympia de Paris 2024. Squad Guinea kebanyakan pemain yang main di Eropa setidaknya 13 pemain. Total 13 pemain dari Timnas Guinea U23 menimba ilmu di Eropa. Selain itu, ada pula beberapa pemain abroad lainnya yang bermain di Tunisia. Legenda Liverpool sebut Mohamed Salah Gois Mohamed Salah mendapatkan kecaman dari legenda Liverpool Yanni Grimsonis, si Raja Mesir tersebut. Disebut pemain paling egois yang pernah dilihat oleh mantan Kapten Liverpool tersebut. Menurut saya, Salah adalah pemain paling egois yang pernah saya saksikan ujar dari Grimsonis. Sabio Alonso sebut Bayer Leverkusen makin dekat dengan Treble. Bayer Leverkusen masih solid dibendung lawannya Timusemini. Pasukan dari Sabio Alonso bahkan berpeluang besar meraih tiga gelar Musemini. The Wexhaf belum terkalahkan sejak awal Musemini dan sudah mengunci gelar Liga Jerman. Itu menjadi gelar Bundesliga pertama Leverkusen sepanjang sejarah. Granit Saket dan kawan-kawan juga berpeluang menambah gelar mereka hingga akhir musim nanti. Leverkusen sudah memastikan tiket ke final di FB Pokal. Di Liga Eropa, Bayer Leverkusen juga menembus babak semifinal dan akan bersuat dengan Aes Roma. Leverkusen sendiri berhasil merebut kemenangan pada laga leg pertama 2-0 dan akan memainkan laga leg kedua di pekan depan. Arne Slott dikhawatirkan bikin Liverpool seperti Manchester United di era David Moyes. Arne Slott selangkah lagi menjadi manajer Liverpool musim depan. Pemilihan Slott sebagai pengganti dari klub di Liverpool mendapatkan sorotan dari Mike Lowen. Mantan punggung berliverpool itu mengaku khawatir. Mantan klubnya bernasib sama seperti Manchester United ketika dilepas oleh Sir Alec Ferguson. Manchester United saat itu menunjuk David Moyes dari Fartan sebagai suksesor. Namun Moyes justru gagal memenuhi ekspetasi dan ditendang dari Old Trafford tak lama kemudian. Michael Arteta berharap sepenuh hati Manchester City tergelincir. Arsenal tak memegang nasibnya sendiri di persaingan gelar juara Liga Premier Inggris. Michael Arteta pun mengakui harapan sepenuh hati agar Manchester City tergelincir. Meski Arsenal sedang memimpin klasemen, Manchester City lah yang memegang kendali. The Gainers unggul satu poin di puncak klasemen. Tetapi Manchester City punya satu lega ekstra di tangan. Arsenal tak punya cara lain kecuali menyambung bersih tiga pertandingan terakhir musim ini. Sembari berdoa rivalnya tersebut terbeleset di pekan-pekan berikutnya. Setelah 255 hari, T-Bot Cortez dipastikan akan comeback. Ada kebar baik datang bagi Real Madrid. Kibar mereka, T-Bot Cortez dipastikan akan comeback di Sekuat Los Blancos pada akhir pekan nanti. Kepastian Cortez comeback di tim utama Real Madrid disampaikan langsung oleh sang manajer Carlo Ancelotti. Cortez akan bermain di pertandingan besok melawan Kadis. Sementara Lunin akan bermain melawan Bayar Muncan di Rabu depan ungkap dari Ancelotti. Belum sembuh, Marcus Rashford bakal absen ketika berhadapan dengan Crystal Palace. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, memberikan update seputar nasib dari Marcus Rashford. Yang menyebut bahwa sang winger kemungkinan besar akan absen di lega melawan Crystal Palace. Manager Setan Merah itu menyebut bahwa Rashford belum sembuh betul sejak ia mengalami cindera di semifinal FA Cup beberapa waktu yang lalu. Manchester United sendiri tidak terlalu risau jika Rashford absen melawan Crystal Palace. Ada nama Alejandro Garnaccio dan Jika Mason Mount yang bisa dimainkan di sektor sayap kiri di lega tersebut. Marco Reus putuskan pergi dari Borussia Dortmund. Ada kabar mengejutkan datang dari Borussia Dortmund. Sang Kapten Marco Reus memutuskan untuk pergi dari Sunyal Iduna Park di musim panas nanti. Kebaskan Reus meninggalkan Borussia Dortmund, diumumkan pihak klub melalui laman resmi mereka. Mereka memastikan bahwa Reus dan juga pihak klub sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak sang penyerang. Marco Reus adalah salah satu pemain terbaik dunia di klub ini. Dia lahir di Dortmund dan ia hampir 10 tahun bermain di tim muda kami. Lalu 12 tahun bersama tim senior kami dan ia sudah menjadi kapten tim kami untuk jangka waktu yang panjang, ujaran dari Watsky. Dikaitkan dengan Munchen, Deserby ingin tetap di Brighton. Roberto Deserby menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Brighton enak Valbion. Meski kini, ia sangat dikaitkan dengan sejumlah klub besar. Terhanyar Deserby dikaitkan dengan Bayer Munchen. Derotan dipastikan berpisah dengan sang pelatih saat ini, Yanni Thomas Tuchel di akhir musim nanti. Menanggapi ketertarikan sejumlah klub besar tersebut, Deserby justru memilih untuk condong bertahan di Brighton. Ia menegaskan bahwa sangat mencintai Brighton. Dan mantan pelatih, Sassuolo ini juga mengungkapkan tak ada tekanan yang membuatnya harus berpindah klub. Robert Lewandowski tegaskan kesetiaannya untuk Barcelona. Penyerang Barcelona, Yanni Robert Lewandowski, kembali buka suara target spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa ia masih akan menjadi pemain Barcelona di musim depan. Kepada mundur Deportivo, Lewandowski kembali menepis kabar bahwa ia akan meninggalkan Barcelona. Ia menyebut bahwa ia masih bahagia untuk memperkuat raksasa katalunya itu dan dia ingin masih lanjut di Barcelona. Gabriel Jesus menolak pindah Ada spekulasi baru terkait masa depan Gabriel Jesus. Setelah kerasa berhasil itu dikabarkan tak mau pergi dari Arsenal di musim panas nanti. Dilansir dari desan Gabriel Jesus menolak untuk pindah dari Arsenal. Ia siap memperjuangkan tempatnya di musim depan. Ia tahu bahwa performanya di musim 2023-2024 ini jauh dari kata maksimal. Namun ia tahu bahwa ia masih bisa memperbaiki performanya tersebut. Chelsea coba bajak Bosni-Cesni di musim panas nanti. Ada kabar beredar seputar manuver transfer dari Chelsea di musim panas nanti. The Blues dilaporkan akan mencoba membajak Bosni-Cesni dari Juventus. Dilansir dari tutup Juve alasan lain mengapa Chelsea mengincar jasa Cesni. Karena sang kipar harganya cukup terjangkau. Kipar timnas Polandia itu kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti. Sehingga mahar transfernya tidaklah terlalu tinggi. Chelsea disebut hanya perlu seter sekitar 10 juta euro saja untuk kipar 34 tahun tersebut. Juventus siapkan manuver untuk daratkan Masun Greenwood. Sini yang tua dikabarkan benar-benar serius ingin bisa memboyong Masun Greenwood. Hainius melaporkan bahwa Juventus sedang mempersiapkan rencana khusus agar Greenwood bisa jadi milik mereka. Menurut laporan tersebut, Juventus ternyata diam-diam sudah menyiapkan manuver untuk transfer dari Greenwood. Mereka mengajukan tukar tambah untuk sang pemain. Mereka dikabarkan ingin menukarkan Greenwood dengan peg mereka, Yannick Gleason Bremer. Mereka tahu bahwa Manchester United punya ketertarikan pada peg Brazil itu. Michael Olysee masuk dalam daftar prioritas belanja Manchester United. Benyakob melaporkan bahwa Manchester United sudah menyusun daftar transfer mereka di musim panas nanti. Dan finger kristal belasian yang Michael Olysee dilaporkan menjadi salah satu transfer prioritas mereka. Menurut laporan tersebut, Olysee jadi prioritas transfer Manchester United. Karena mereka butuh winger kanan teruci di musim depan. Crystal Palace meminta bayaran sekitar 50 hingga 60 juta pounds untuk jasa Dario Olysee. Mereka menilai sang winger layak dihargai semahal itu karena performanya yang cukup bagus. Bruno Fernandes mau ditukar dengan Franky Dion. Di lasa Real Nacional sudah ada satu tim yang perminat kepada jasa Bruno Fernandes. Klub tersebut adalah Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona tertarik ketika mendengar Fernandes bakal dilepas oleh Manchester United di musim panas nanti. Xavi dikabarkan menyukai penampilan pemain asal tim Mas Portugal itu. Ia yakin bahwa Fernandes bisa membuat permainan Barcelona semakin atraktif di musim depan. Mereka berencana melakukan bar terpemain. Mereka menawarkan Franky Dion sebagai ganti dari Bruno Fernandes. Sudah tiga kali ditolak, Bayer Munchen kini kejar Eric Ten Hag. Bayer Munchen saat ini sedang kesulitan mendapatkan manajer baru. Mereka sudah tiga kali ditolak oleh incaran mereka baru-baru ini. Dilansir dari Bill Bayer Munchen saat ini memiliki opsi baru untuk kursi manajer mereka. Derotan dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Eric Ten Hag sebagai manajer baru mereka. Laporan itu juga menyebut bahwa manajemen Bayer Munchen saat ini mulai membantau situasi dari Eric Ten Hag. Karena sang manajer terancam dipecat di akhir musim nanti. Itulah mengapa mereka akan memantau perkembangan dari sang pelatih. Dan jika ia dipecat, maka mereka akan mencoba untuk memboyoknya ke Allianz Arena. Matan tangan kanan soldier jadi kandidat pelatih baru Manchester United. Ada kabar baru seputar masa depan siapa kandidat pelatih baru Manchester United. Sosok Kieran McKenna dilaporkan menjadi kandidat pengganti Eric Ten Hag di musim depan. Football Insider melaporkan bahwa Ineos tertarik dan terkesan untuk bisa mempekerjakan McKenna sebagai pelatih dari Manchester United. Mereka terkesan dengan pekerjaan dari McKenna di Ipsu Stone. Hanya dalam dua musim saja, ia berhasil mengangkat detektor bos dari Ligue 1 menuju promosi di Premier League. Dan Manchester United semakin tertarik untuk bisa mendatangkan McKenna. Karena sang pelatih kenal setan merah luar dan dalam. Barcelona kirim Vitoroku ke Manchester United. Muda Deportivo melaporkan, Barcelona saat ini sedang mempersiapkan agar Vitoroku dipinjamkan ke klub yang lain. Menurut laporan tersebut, Barcelona menawarkan Manchester United untuk menggunakan tenaga roku di musim depan. Barcelona tahu bahwa Manchester United saat ini lagi butuh striker baru. Karena Anthony Martial akan dilepas oleh setan merah di musim panas. Jika Manchester United tidak berkenan kepada Rogo, ada Napoli, Lyon, dan juga Nice yang dilaporkan. Juga bermanat untuk menggunakan jasa striker mudanya tersebut.